Muhammad Januri warga Tadonan Blorah kini tak lagi bisa berkutik. Pria 38 tahun ini tak lain adalah suami Sulasmini yang mati dengan tak wajar. Semula, warga dan keluarga mempercayai Sulasmini meninggal karena digigit ular lantaran tidur di lantai. Namun beberapa tetangga yang memandikan jenasa curiga akan luka lebam pada leher jenasa. Dari situlah, petugas menyelidiki dugaan pembunuhan hingga akhirnya sang suami mengakui mencekik batang leher istrinya sendiri. Dari pengakuan tersangka, dirinya nekat menghabisi sang istri lantaran jengkel ditolak berhubungan intim. Sang istri menolak lantaran enggan mandi keramas di pagi hari. Sulasmini dimakamkan pada hari minggu siang lalu. Namun kecurigaan atas kematian tak wajar terhadap Sulasmini, petugas akhirnya membongkar kembali makam untuk mengotopsi jenasa. Suaminya ikut tidur di bawah kemudian istirahnya meminta hubungan lagi tapi istrinya tetap menolak dengan melakukan upaya apa itu istirahnya mencakar sehingga secara sepotanitas si pelaku yang suaminya itu mencekik. Tersangka kini terjerat undang-undang kekerasan dalam rumah tangga pasal kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia. Petugas masih mendalami lebih lanjut kasus ini. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.